Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya balik lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah guys seperti yang kita ketahui di trailer sekarang ini yang dimana David pun yang meminta Abimana untuk jujur dan berterus terang kepada Kinanti tentang siapa Marina sebenarnya ya guys karena sampai saat ini Kinan pun masih tetap mendesak David untuk mencari tahu sehingga David pun bingung harus mengatakan apa kepada Kinanti sehingga David pun memberi solusi kepada Abimana bahwa dia harus berkata jujur kepada Kinan namun tentunya Abimana pun menegaskan kepada David dia tidak ingin berkata jujur dan harus tetap merahasiakan ini semua sehingga David pun menjadi tambah bingung ya guys apa yang harus dia katakan ketika Kinan bertanya tentang siapa Marina sebenarnya yang dimana kali ini akan ada adegan yang sangat menegangkan tiba-tiba si Bella ini pun anak dari Marina pun mengejar mobil tuan muda yang tengah berparkir di halaman rumahnya ya guys ketika Abimana turun dari mobil begitu juga dengan David dia pun mengatakan kepada sapam yang berjaga di rumah Abimana Sudirja yang dimana dia ingin bertemu bersama dengan papanya sehingga Abimana pun nampak terkejut dan menoleh ke belakang setelah melihat bahwa di belakangnya ada Bella yang membawa sepeda dengan pakaian seragam merah putih yang tentunya hal tersebut akan membuat Abimana semakin bingung bahwa kali ini rumahnya telah diketahui oleh si Bella yang dimana Bella pun akan sering datang ke situ nantinya ya guys dan tentunya Abimana akan semakin ketakutan jika semua rahasianya diketahui oleh Kinan namun kali ini Abimana pun mencoba untuk menemui Bella dan mengatakan bahwa dirinya harus kembali ke rumahnya dan dia akan menemui Bella nanti karena saat ini dia mempunyai urusan yang lain itulah yang dikatakan oleh Abimana sehingga si Bella ini pun akhirnya kembali ya guys ke rumahnya begitu juga karena telah disuruh oleh sapam yang berjaga di rumah Abimana namun tentunya Bella pun sangat begitu bahagia setelah bertemu ataupun mengetahui bahwa ternyata papanya memiliki rumah yang sangat mewah dan juga megah ya guys bahkan kali ini dia pun berbangga sendiri dikarenakan si Bella ini mengetahui jika Abimana itu adalah papanya sehingga ketika Abimana berada di dalam rumahnya dia pun sangat bingung dan harus melakukan apa ya guys karena dirinya tentu saja takut jika Kinan yang mengetahui akan hal tersebut karena Bella selalu menganggap Abimana sebagai papanya itu akan membuat rumah tangganya sangat berbahaya yang dimana tentu saja David pun yang selalu meminta jujur kepada Abimana bersama dengan Kinan namun Abimana selalu menolaknya karena dia tidak ingin Kinan berpikir yang tidak-tidak terhadap dirinya dan tentu saja suatu saat nantinya akan secepatnya terbongkar ya guys tentang apa yang telah terjadi antara Abimana dan juga Bella walaupun kita mengetahui tidak ada hubungan yang spesial di antara mereka namun tetap saja Kinan akan marah dan juga murka kepada Abimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati